Bab 191 Aula Seni Spiritual Ketika pagi tiba keesokan harinya, baik Mucen maupun Luoli meninggalkan area mahasiswa baru, dan menuju ke Akademi Spiritual Surga Utara bagaimanapun juga, hari ini adalah hari di mana mereka akan memilih seni spiritual dari Aula Seni Spiritual. Mucen sangat tersentuh dan bersemangat ketika datang ke Aula Seni Spiritual. Sampai batas tertentu, Akademi Spiritual Surga Utara jauh lebih ketat daripada Akademi Spiritual Utara. Di tempat ini, ada hal-hal yang dikenal sebagai seni spiritual gratis yang bisa dipelajari. Jika seseorang ingin mendapatkan ilmu spiritual yang kuat, mereka hanya bisa mendapatkannya dengan menukarnya dengan nilai spiritual. Setiap siswa di dalam Akademi Spiritual Langit Utara akan terus bekerja keras untuk mendapatkan nilai spiritual. Hal ini karena efek dari kultivasi seseorang akan sangat berkurang jika tidak memiliki nilai spiritual. Aula Seni Spiritual adalah tempat di mana para siswa akan meneteskan air liur bahkan lebih namun, tidak semua orang dapat memasuki tempat ini dengan bebas. Hanya murid-murid berprestasi, mereka yang telah mendapatkan penghargaan dari Akademi Spiritual Langit Utara, yang dapat memasuki tempat ini dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan seni spiritual. Selain itu, jika seseorang beruntung, adalah mungkin untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewa dari Aula Seni Spiritual. Oleh karena itu, masuk ke Aula Seni Spiritual sudah cukup untuk membuat seseorang dipenuhi dengan kecemburuan. Mu Chen dan Luo Li langsung menuju ke Akademi Spiritual Surga Utara, dan setelah sekitar selusin menit, mereka secara bertahap memperlambat kecepatan mereka. Pada akhirnya, mereka mendarat di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Di puncak gunung itu, ada sebuah aula besar. Sebuah alun-alun batu berada di depan aula besar itu. Lokasi ini adalah tempat Mu Chen dan Luo Li mendarat. Saat mereka mendarat di alun-alun batu, mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat ini benar-benar kosong namun, ekspresi mereka berubah menjadi serius saat mereka mendarat. Mereka berdua dengan jelas merasakan kesadaran samar yang melewati tubuh mereka. Kesadaran ini sangat kuat, dan terbukti bahwa ada seorang penjaga yang tersembunyi di dekatnya. Aula seni spiritual adalah tempat penting di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan demikian, itu pasti dipenuhi dengan pertahanan yang kuat. Jika ada yang ingin membuat kekacauan di lokasi ini, mereka mungkin akan berakhir dengan tragedi. Mu Chen dan Luo Li saling bertukar tatapan sebelum mereka perlahan berjalan menuju aula besar. Pada saat yang sama, mereka merilekskan tubuh mereka dan tidak menunjukkan ketegangan. Tepat ketika Mu Chen dan Luo Li berdiri di depan aula besar, suara desir bergema dari belakang mereka saat tiga sosok turun. Mereka juga mendarat di atas alun-alun batu. Mereka adalah Yang Hong, Mukui, dan Bing King. Pada saat Yang Hong muncul, matanya sudah tertuju pada tubuh Mu Chen. Dia segera mencengkeram tangannya dengan erat, saat matanya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, Muk Chen hanya meliriknya sejenak sebelum menarik kembali pandangannya. Kemudian, dia tersenyum pada Mukui dan Bing King. Kalian berdua datang cukup awal, kata Mukui sambil menyeringai dan berjalan ke depan matanya menyapu aula besar dan bergumam, saya tidak pernah membayangkan bahwa keamanan di tempat ini akan sekuat ini. Saya hampir takut sampai ingin melarikan diri. Muk Chen tersenyum tampaknya mereka juga telah merasakan kesadaran yang kuat memindai mereka ketika mereka mendekati tempat ini. Anak-anak kecil, kalian datang terlalu aku bahkan belum beristirahat dengan benar. Tepat ketika mereka berlima berkumpul di aula seni spiritual, sebuah suara malas muncul dari dalam aula. Muk Chen dan yang lainnya segera mengangkat kepala mereka dan melihat Penatua Zutian muncul di atas aula besar itu secara tiba-tiba. Saat dia muncul, dia menunjukkan penampilan seolah-olah dia belum tidur. Salam untuk Penatua Zutian. Muk Chen dan yang lainnya membungku ke arah Penatua Zutian dalam satu barisan jelaslah bahwa mereka harus menghormati Penatua Zutian, yang merupakan Penatua Tingkat Surga di Akademi Spiritual Surga Utara. Penatua Zutian tersenyum sambil mengangguk dalam sekejap, dia telah muncul di depan Muk Chen dan yang lainnya. Kecepatan yang dia tunjukkan membuat mereka berlima benar-benar tercengang. Mereka tidak menyadari kapan tepatnya mantan itu muncul di depan mereka. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Penatua Zutian selalu berdiri di depan mereka. Sangat kuat. Muk Chen diam-diam terkejut. Apakah ini kekuatan dari Akademi Spiritual Surga Utara? Bahkan seorang tetua tingkat surga memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran Akademi Spiritual Surga Wi Utara dapat memiliki reputasi seperti itu di seluruh dunia seribu dewa. Tetua Zutian terkekeh sambil menatap mereka berlima. Tatapannya beredar di sekitar tubuh Muk Chen beberapa kali dan, di bawah tatapannya, Muk Chen merasa bahwa yang terakhir telah melihat semua yang ada di dalam tubuhnya saat hawa dingin muncul. Bagus karena semua orang sudah datang, mari kita masuk ke Aula Seni Spiritual. Namun, tatapan Penatua Zutian tidak lama berada di tubuhnya, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah pintu yang tertutup rapat. Setelah menjentikan jarinya, sebuah cahaya ditembakkan ke arah pintu perunggu raksasa. Saat cahaya itu melewatinya, pintu perunggu itu mulai bersinar-sinar cahaya mulai saling bertautan satu sama lain dan secara samar-samar membentuk susunan yang rumit. Fluktuasi yang halus, namun dahsyat, terpancar darinya. Seperti yang sudah diduga, keamanannya cukup tangguh tidak hanya dilindungi oleh begitu banyak ahli tersembunyi, itu juga dilindungi oleh arah spiritual yang begitu kuat. Muchen melirik ke arah arah sejenak dan diam-diam menamparkan bibirnya. Dari fluktuasi yang saat ini dipancarkan, dia bisa mengatakan bahwa arah spiritual di pintu perunggu setidaknya berada di peringkat 5, atau bahkan lebih tinggi. Ikuti saya. Penatua Zutian melambaikan lengan bajunya dan memimpin saat dia melangkah ke pintu perunggu, cahaya terang bersinar dan dia menghilang. Melihat ini, Muchen dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. Segera setelah mereka berlima melewati pintu perunggu, lampu menyala di depan mata mereka. Sedikit rasa pusing muncul di kepala mereka. Ketika mereka akhirnya pulih, pemandangan di depan mata mereka sudah sangat berubah. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan sungai yang menyilaukan, yang dibentuk oleh cahaya yang memancar dari segala saat mereka menatap lebih jauh ke kejauhan, mereka dapat melihat bahwa pemandangan ini telah meluas ke Cakrawala. Muchen dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan aneh ini jelaslah bahwa tempat ini sama sekali berbeda dari aula seni spiritual yang mereka bayangkan. Selain itu, mereka tidak melihat ada seni spiritual di tempat ini. Tubuh Penatua Zutian muncul di depan mereka dan sebuah senyuman mengembang di wajahnya dia menunjuk ke arah banyak sungai cahaya dan tersenyum sambil berkata, tempat ini adalah aula seni spiritual. Dan seni spiritual yang kalian semua inginkan tersembunyi di tempat ini. Muchen dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap sungai cahaya. Mereka samar-samar bisa merasakan fluktuasi misterius yang memancar dari mereka. Pertama-tama, saya harus memberi tahu Anda ini aula seni spiritual adalah tempat pengumpulan seni spiritual di dalam seni spiritual surga utara. Ada banyak sekali seni spiritual tingkat dewa di tempat ini. Jika Anda memiliki kekuatan dan keberuntungan yang dibutuhkan, mungkin saja Anda bisa mendapatkannya. Tetua Zutian tersenyum, tentu saja, bukan berarti sudah pasti kau akan mendapatkan seni spiritual setelah memasuki aula seni spiritual. Setelah tantanganmu untuk mendapatkannya gagal, kau akan kembali dengan tangan kosong. Tantangan telah gagal. Muchen dan yang lainnya dipenuhi dengan keraguan. Ini juga bisa terjadi. Penatua Zutian mengangguk dan menjelaskan, di dalam sungai cahaya, ada banyak sekali seni spiritual. Jika Anda ingin mendapatkan seni spiritual yang memuaskan, Anda harus masuk dan mencarinya. Tidak masalah jika itu adalah seni spiritual biasa, tetapi jika Anda mendapatkan seni spiritual yang kuat, Anda akan dipindahkan ke suatu tempat. Di tempat itu, Anda akan bertemu dengan pelindung dari seni spiritual tersebut. Kekuatan mereka akan didasarkan pada tingkat seni spiritual. Selama Anda dapat mengalahkan mereka, Anda akan dapat memperoleh seni spiritual yang telah Anda pilih. Namun, jika Anda dikalahkan, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan seni spiritual, dan harus kembali dengan tangan kosong. Muchen dan yang lainnya tercengang. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan seni spiritual dari aula seni spiritual. Oleh karena itu, saya akan menyarankan Anda untuk tidak terlalu gigi dalam mengejar seni spiritual terkuat. Jika tidak, kamu mungkin akan sangat tidak beruntung. Penatua Zutian melambaikan tangannya dan bertanya, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan? Muchen dan yang lainnya saling bertukar tatapan dan perlahan menggelengkan kepala kegembiraan memenuhi mata mereka. Jelaslah bahwa metode memperoleh seni spiritual telah membangkitkan minat mereka. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Saya harap kalian bisa kembali ke sini dengan sukses, kata Penatua Zutian sambil mengangguk dan tersenyum. Ayo pergi. Muchen bertukar tatapan dengan Luoli dan mereka berdua tersenyum mereka memimpin dan langsung menuju ke sungai cahaya. Di belakang mereka, Yang Hong, Mukui, dan Bingking juga dengan cepat mengikuti dan lenyap di dalam sungai cahaya. Ketika Penatua Zutian menyaksikan mereka berlima bergegas masuk ke dalam sungai cahaya, dia tersenyum dan, aku ingin tahu apa yang akan diperoleh anak-anak ini. Tidak mudah untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Begitu Muchen memasuki sungai cahaya, pemandangan di depannya menjadi lebih cerah. Dia menatap ke depan dirinya sendiri, dan menyadari bahwa berkas cahaya mengalir melewati tubuhnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat Muchen melihat berkas cahaya yang lewat, dia dapat melihat bahwa ada gulungan di dalam berkas tersebut. Fluktuasi energi spiritual yang aneh dipancarkan dari mereka, dan terbukti bahwa mereka semua adalah seni spiritual tingkat tinggi. Muchen mengulurkan tangannya dan menggenggam salah satu balok. Ketika tangannya meraih balok itu, informasi dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Inju petir runtuh, seni spiritual tingkat menengah-tingkat menengah aura yang terbentuk seperti kilat. Ini adalah teknik yang tangguh dan sombong yang bahkan bisa menghancurkan gunung. Muchen menamparkan bibirnya dia tidak menyangka bahwa dia akan secara acak mendapatkan seni spiritual di tingkat peringkat tengah tingkat spiritual. Seni spiritual ini akan dianggap sebagai harta karun di Akademi Spiritual Utara. Tapi di lokasi ini, itu hanya barang biasa. Muchen melepaskan sinar yang dia pegang dan membiarkannya menjauh darinya. Jelas bahwa dia tidak tertarik pada seni spiritual pada tingkat ini. Karena ini adalah kesempatan langkah baginya untuk memasuki aula seni spiritual, akan mengecewakan jika dia mendapatkan seni spiritual tingkat menengah tingkat spiritual setelah memasuki aula seni spiritual. Item terbaik mungkin ada di belakang. Muchen mengangkat kepalanya dan menatap berkas cahaya di ujungnya. Dia tersenyum tipis, dan dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas menuju ke dalaman sungai cahaya. Saat Muchen bergegas menuju ke dalaman sungai, dia tidak mendeteksi bahwa kertas hitam misterius di dalam lautan auranya telah berkedip sedikit. Namun, sembilan neteh bird yang sedang berbaring di atas bunga mandala sepertinya menyadarini ia menatap kertas hitam misterius yang ditakutinya sejenak, namun tidak mendeteksi apapun. Oleh karena itu, burung itu menutup matanya sekali lagi. N. Bab 192 memilih seni spiritual. Di dalam sungai cahaya yang megah dan glamor, tubuh Muchen melesat seperti kilat berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit dan setiap berkas cahaya ini memiliki gulungan yang bersinar dengan warna yang berbeda. Fluktuasi energi spiritual akan terpancar dari gulungan-gulungan ini. Namun, Muchen hanya melirik balok-balok ini dan tidak mengambil tindakan mengandalkan pengalaman masa lalunya, dia tahu bahwa gulungan di dalam berkas cahaya ini sebagian besar adalah seni spiritual tingkat menengah-tingkat menengah. Meskipun itu adalah seni spiritual yang layak, Muchen tidak puas dengan mereka lagi. Saat Muchen terus melangkah lebih jauh ke dalam, sinar yang tebal dan terang meledaki lawan sinar ini jelas lebih terang dari sinar yang dia lihat sebelumnya. Muchen menatap sinar ini dan energi spiritual hitam pekat menyembur dari tangannya. Itu memanjang seperti asap yang mengepul dan bergegas menuju sinar itu. Ketika berkas cahaya telah memasuki energi spiritual hitam, Muchen dengan cepat menarik kembali energi spiritualnya namun, sinar itu terus meronta-ronta seperti ikan yang terperangkap di dalam energi spiritualnya. Energi spiritualnya yang gelap mulai menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Melihat ini, Muchen dengan cepat menggunakan energi spiritualnya dan membungkus berkas cahaya itu dengan kuat. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih. Pada saat dia meraih berkas cahaya tersebut, informasi mengalir ke dalam pikirannya. Tangan Giyok Arktik Agung, tingkat spiritual tingkat tinggi membutuhkan energi spiritual yang sangat dingin untuk mempelajarinya. Ketika sudah dikuasai, aura dinginnya sangat sombong dan bisa mengubah seseorang menjadi patung es melalui kontak. Setelah patung itu dipukul, patung itu akan hancur. Itu sebenarnya adalah seni spiritual tingkat tinggi-tingkat tinggi. Muchen menamparkan bibirnya. Ngomong-ngomong, seni spiritual pada tingkat ini dianggap cukup bagus. Bahkan jari raja roh yang dia pelajari hanya pada tingkat seni spiritual tingkat rendah tingkat spiritual. Sedangkan untuk langkah roh bayangan, itu berada pada tingkat-tingkat spiritual tingkat menengah. Kedua seni spiritual ini telah membantu Muchen berkali-kali di masa lalu. Namun, dengan meningkatnya kekuatannya, seni spiritual ini tidak dapat memuaskannya lagi. Muchen ragu-ragu sejenak sebelum membiarkan berkas cahaya ini keluar. Meskipun Penatua Zutian telah memperingatkan mereka untuk tidak terlalu gigi dalam memperoleh seni spiritual tingkat dewa dan harus tahu kapan harus berhenti, Muchen tidak ingin dengan mudah puas dengan seni spiritual seperti itu. Ini bukanlah kecerobohan, tapi kepercayaan diri yang dia miliki dalam dirinya sendiri. Setelah membiarkan seni spiritual tingkat tinggi tingkat spiritual melarikan diri, Muchen terus bergegas ke kedalaman dalam beberapa menit, dia telah melihat banyak seni spiritual yang berada pada level yang sama dengan tangan Giyok Arktik Agung. Namun, dia telah membiarkan mereka semua lolos dari genggamannya. Mata hitamnya menyapu sungai cahaya yang menyilaukan dengan gugup sambil terus mencari seni spiritual yang benar-benar menggodanya. Pencariannya ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit akhirnya, Muchen dapat menemukan. Tentu saja, tidak bisa dikatakan bahwa dia telah menemukannya ini karena berkas cahaya itu terlalu menakjubkan. Jika berkas cahaya sebelumnya seperti lintah, berkas cahaya ini seperti ular. Sangat besar dan kuat. Semua cahaya lain akan menghindarinya saat melewatinya. Seolah-olah cahaya-cahaya ini takut dengan cahaya besar ini dan tidak berani menghadapinya. Ketika Muchen melihat sinar seperti ular itu, samar-samar dia bisa melihat cahaya biru-cahaya biru ini seperti badai dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Itu dia. Mata Muchen bersinar. Dia buru-buru menstabilkan postur tubuhnya dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi spiritualnya bergegas keluar dan berusaha menyelimuti sinar seperti ular. Tetapi ketika energi spiritual telah menyelimuti berkas cahaya tersebut, berkas cahaya tersebut bergetar dengan keras dan bergegas keluar karena secara paksa menghancurkan energi spiritual hitam. Perlawanan kuat yang ditampilkan oleh berkas cahaya itu telah mengejutkan Muchen dia tidak berani bersantai dan buru-buru menggunakan energi spiritualnya dan terus berusaha membungkusnya di sekitar berkas cahaya. Cici. Tapi melawan rintangan Muchen, berkas cahaya itu menghantamnya dengan mengamuk dengan cara yang kuat, ia telah menerobos semua rintangan ini. Penghalang sebelumnya sama sekali tidak berguna di depannya. Seberkas cahaya ini sebenarnya sangat kuat sejauh ini. Mata Muchen berubah menjadi serius dan dia memukul dengan telap dia segera bergumam, pagoda fajrah. Energi spiritual hitam pekat melonjak keluar dan dengan cepat terbentuk menjadi tangan ukiran menara hitam misterius mengjulang di dalam tangan dan sebuah penindasan yang kuat dilepaskan. Ketika tangan besar itu dipadatkan, tangan itu dihancurkan ke arah berkas cahaya. Gelombang kejut yang luar biasa dipancarkan ketika keduanya saling bersentuhan. Gelombang kejut ini telah menerbangkan semua berkas cahaya lainnya. Fluktuasi energi spiritual yang tak berujung meledak keluar dari tangan besar ukiran menara itu terus menggeliat dan sebuah kekuatan misterius dilepaskan. Akhirnya, itu berhasil memperlambat berkas cahaya. Namun meski begitu, Muchen menemukan bahwa dia hanya bisa melawannya dalam kebuntuan dan sulit untuk benar-benar menekannya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa menahan ini. Muchen mengertakkan gigi dan mengedarkan energi spiritualnya. Dia terus menanamkan energi spiritual ke tangan yang besar. Jika dia rileks, berkas cahaya akan keluar dan semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Oleh karena itu, kedua serangan itu tetap menemui jalan fluktuasi energi spiritual akan memancar terus-menerus, menyebabkan sekitarnya menjadi kosong. Muchen mengertakkan gigi dan keringat mulai terbentuk di dahinya. Untuk tetap berada di jalan buntu ini, dia perlu mengkonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar. Selain itu, itu seperti tarik tambang, begitu dia rileks, dia akan kalah. Boom! Fluktuasi energi spiritual meledak tanpa henti. Tapi saat keringat mengalir dari dahi Muchen terus-menerus, berkas cahaya tidak lagi sekuat sebelumnya. Sebaliknya, kilau cahayanya telah berubah menjadi sedikit redup. Inilah saatnya. Ketika berkas cahaya itu meredup, mata Muchen berkedip. Dia memukul dengan tangan besar dan membombardir berkas cahaya. Lampu terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, Muchen bergegas maju dan tangannya memasuki badai di dalam berkas cahaya. Cici. Badai itu seperti pisau dan memotong tangan Muchen. Noda darah muncul, namun Muchen tetap tenang. Dia benar-benar mengabaikannya saat tangannya menggenggam gulungan di dalam badai. Ketika dia menangkap gulungan itu, sebuah perlawanan yang kuat mengalir keluar darinya gulungan itu berusaha melarikan diri, tapi Muchen telah memegangnya dengan erat. Energi spiritual melonjak keluar dan membungkus gulungan itu. Bahkan jika tangannya terluka, dia tidak akan membiarkannya lepas. Darah segar perlahan menetes dari telapak tang pada akhirnya, daya tahan gulungan itu semakin lemah dan Muchen akhirnya menarik kembali telapak tangannya. Matanya menatap dengan penuh semangat pada gulungan di tangannya. Gulungan ini berwarna biru. Seluruh tubuhnya seperti batu giyok dan angin kecil yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk di dekat gulungan itu. Suara desiran akan keluar darinya, membuatnya tampak sangat aneh. Ketika Muchen meraih gulungan biru itu, dia merasakan gelombang informasi memasuki pikirannya. Seni Angin Langit Sembilan Naga, Seni Spiritual Tingkat Belajar melalui mendapatkan angin astral dari langit dan bumi. Ketika dikuasai, sembilan naga akan mengaum dan menyebabkan dunia terbelah. Mustahil untuk mendeteksi kekuatan sucinya. Seni Spiritual Tingkat Dewa Semu Muchen ragu-ragu sejenak sebelum keterkejutan dan kegembiraan memenuhi wajahnya senang karena seni spiritual ini bukanlah item yang umum dan terkejut karena sebenarnya ada tingkat kuasi dewa dalam hal seni spiritual tingkat dewa. Menilai dari penampilannya, tingkat kuasi dewa mungkin adalah tingkat rendah dari seni spiritual tingkat dewa. Tapi tidak peduli seberapa rendahnya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa itu adalah seni spiritual tingkat dewa. Kekuatannya sangat besar dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seni spiritual tingkat tinggi tingkat dewa. Muchen menatap seni spiritual tingkat dewa semu dan matanya berbinar. Dia menganggupkan kepalanya. Seorang pria tidak boleh terlalu serakah, Anda harus berhenti ketika Anda tahu itu sudah cukup. Seni spiritual tingkat dewa semu sudah dianggap kuat. Jika dia terlalu serakah, ada kemungkinan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Memikirkan hal ini, Muchen tidak lagi ragu-ragu dan mengencangkan genggamannya dia berencana untuk menghancurkan gulungan itu dan dipindahkan ke dalamnya. Setelah dia mengalahkan pelindung di dalam gulungan itu, dia akhirnya akan mendapatkan seni spiritual tingkat dewa semu ini. Tetapi tepat ketika Muchen hendak menghancurkan gulungan itu, getaran mendengung misterius keluar dari tubuhnya. Tangannya langsung menjadi tidak berdaya dan mengendur. Pada saat yang sama, gulungan biru itu meledak dari tangannya dan terbentuk menjadi seberkas cahaya saat terbang dengan cepat. Muchen tercengang saat dia menatap pemandangan ini seni spiritual tingkat dewa yang berada dalam genggamannya telah terbang menjauh. Bahkan dengan kepribadiannya, dia tidak bisa menahan diri dan berteriak dengan marah, Sembilan neteh ber, apakah ini perbuatanmu? Jelas bahwa getaran tadi tidak dibuat oleh dirinya sendiri. Dan di dalam tubuhnya, hanya ada sembilan neteh ber. Oleh karena itu, siapa lagi yang bisa melakukannya selain burung ini? Di dalam lautan auranya, Sembilan neteh ber sama sekali tidak menghiraukan teriakan marah Muchen sebaliknya, ia menatap dengan tajam ke selembar kertas hitam. Di permukaan kertas hitam ini, cahaya ungu tua perlahan naik dan terbang menjauh. Muchen, yang hendak mengamuk dan berencana untuk mengganggu Sembilan neteh ber, tiba-tiba menyadari cahaya ungu tua membungkus tubuhnya. Kemudian, sebelum dia bisa bereaksi, itu telah sepenuhnya mengepung Muchen dan menyeretnya ke kedalaman sungai cahaya dengan kecepatan yang luar biasa. Adegan ini benar-benar mengejutkan Muchen. Ketika cahaya ungu tua muncul, dia tahu bahwa itu bukan kesalahan Sembilan neteh ber. Dia segera fokus dan secara bertahap menemukan sumber getarannya. Ketika Muchen menemukan sumber fluktuasi, dia menghirup seteguk udara dingin. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keributan ini sebenarnya disebabkan oleh kertas hitam misterius yang tidak pernah melakukan apapun padanya selama bertahun-tahun dia mendapatkannya. Apa yang diinginkannya? Muchen bergumam. Pada saat ini, dia telah menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan hanya bisa membiarkan cahaya ungu tua membawanya ke kedalaman sungai cahaya. Ini membuatnya ingin menangis, namun air mata tidak mau keluar. Seni spiritual tingkat dewasemu yang dia habiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkannya. Tetapi tepat ketika Muchen dibawa ke kedalaman sungai cahaya oleh cahaya ungu tua, di ruang independen jauh di bawah, seberkas cahaya yang memiliki selusin matahari yang tergantung di dekatnya telah memancarkan tekanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba cahaya hitam perlahan-lahan muncul di balik selusin matahari. Ketika cahaya hitam muncul, selusin matahari benar-benar mundur sedikit. Seolah-olah matahari takut dengan cahaya hitam. Cahaya hitam itu bergoyang dan sebuah fluktuasi kuno terpancar darinya. Cahaya itu berhenti sejenak dan tiba-tiba cahaya itu melesat keluar dari bagian terdalam sungai cahaya, seakan-akan tertarik oleh sesuatu. N. Bab 193 Kitab Suci Konstelasi Empat Dewa Di dalam sungai cahaya yang cemerlang, sebuah cahaya ungu gelap mel sinar yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai cahaya benar-benar menjauh dengan sendirinya, dan memungkinkan cahaya ungu melewatinya dengan lancar. Pada saat itu, Muchen berada di dalam cahaya ungu. Ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Sejak dia mendapatkan kertas hitam misterius itu, kertas itu hanya menunjukkan kekuatan ajaib ketika sembilan neteh bert berusaha merebut tubuhnya. Sejak itu, itu telah kembali ke keadaan damai, dan tidak peduli apa yang Muchen lakukan, dia gagal melakukan kontak dengannya. Namun bertentangan dengan ekspektasinya, kertas hitam misterius itu sekali lagi mulai bergerak. Meskipun Muchen tertegun, dia tidak menolaknya. Sejak dia mendapatkan kertas hitam misterius dari jalan spiritual, itu tidak pernah membuatnya dalam bahaya. Sebaliknya, itu telah melindunginya. Oleh karena itu, kecil kemungkinan kertas itu akan membahayakannya. Saat dia memikirkan hal ini, Muchen berangsur-angsur menjadi tenang dia menatap berkas cahaya yang mengalir, dan memperhatikan setidaknya tiga berkas berbeda yang sama terangnya dengan seni sembilan naga skywine saat dia melangkah lebih jauh. Jelas bahwa sinar-sinar ini memiliki seni spiritual tingkat dewasemu juga. Muchen menatap dengan enggan ke arah cahaya terang di kejauhan. Namun, melihat cahaya ungu itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Saat ini, dia ingin melihat kemana cahaya itu akan membawanya. Cahaya ungu tua terus membawa Muchen ke kedalaman sungai cahaya. Setelah sekitar 10 menit, Muchen menyadari bahwa kecepatannya akhirnya melambat. Pada saat itu, sekelilingnya benar-benar tanpa cahaya, dan tidak terlihat semegah sebelumnya. Sebaliknya, sepertinya dia telah mencapai ujung sungai cahaya. Pada akhirnya, cahaya ungu akhirnya berhenti dan Muchen melihat sekeliling dalam kegelapan. Dia mengeluarkan tawa pahit. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat ketika Muchen menjadi tercengang, suara desir mengalir keluar dari bagian terdalam kegelapan. Dia segera berbalik dan melihat gumpalan hitam dengan ekor cahaya bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gumpalan cahaya hitam dengan cepat tiba di depan Muchen. Pada saat itu, Muchen menatapnya dengan heran. Gumpalan cahaya itu gelap gulita dan tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan garis pandangnya sepertinya tersedot ke dalamnya. Oleh karena itu, Muchen tidak dapat melihat apapun saat dia melihatnya. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh dengannya, tatapan Muchen berubah menjadi serius ini karena dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang sangat besar dan tidak jelas dipancarkan dari dalam gumpalan hitam. Saat dia terus menatap gumpalan cahaya hitam itu, auman naga dan harimau purba bergema dari dalam. Selain dua raungan ini, ada juga dua raungan kuno lainnya yang berbeda. Ketika Muchen mendengar auman naga dan harimau purba, ekspresinya menjadi sangat serius. Dari suara-suara ini, dia bisa merasakan tekanan misterius. Muchen menatap tajam gumpalan cahaya hitam itu, dan tidak bisa memutuskan apakah dia harus menyentuhnya atau pada saat yang sama, dia juga tidak berani bergerak. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa item ini mungkin lebih tangguh daripada seni spiritual tingkat dewasemu sebelumnya. Tepat ketika Muchen ragu-ragu, cahaya ungu keluar dari tubuhnya dan menerangi gumpalan cahaya hitam. Pada saat yang sama, Muchen dapat mendeteksi bahwa kertas hitam misterius di dalam lautan auranya mulai bergetar. Cahaya ungu misterius terus-menerus dipancarkan keluar. Cici. Di bawah pancaran cahaya ungu, gumpalan cahaya hitam itu benar-benar meleleh. Segera, benda di dalam gumpalan hitam itu terungkap di depan Muchen. Di dalam cahaya hitam yang redup, ada sebuah gulungan gelap ukiran binatang purba terukir di atas permukaan gulungan itu. Pada saat yang sama, cahaya dipancarkan dari dalam, dan telah memadat menjadi sosok binatang ilusi di dekat gulungan itu. Masing-masing sosok ini meraung. Dari suaranya, Muchen dapat merasakan bahwa itu misterius dan kuno. Muchen menatap aura kuat yang dipancarkan dari gulungan itu dan hatinya bergetar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengulurkan tangannya. Gulungan hitam itu perlahan turun dan mendarat di telapak tangannya. Pada saat ia bersentuhan dengan gulungan hitam itu, ia dapat mendeteksi bahwa sebuah gelombang informasi telah mengalir ke dalam pikirannya. Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa Seni Dewa Yang Kuat yang dibuat dengan menggunakan Roh Rasi Bintang dari Empat Penjuru. Kitab ini dapat memanggil Roh Rasi Bintang dari Keempat Penjuru. Begitu keempat dewa ini berkumpul, itu bisa menggetarkan langit dan bumi. Itu adalah perkenalan yang sederhana, namun tidak dapat menyembunyikan aura yang kuat dan sombong yang dipancarkan tapi yang paling mengejutkan Muchen adalah bahwa itu tidak menyatakan tingkat Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa. Meskipun tidak disebutkan, Muchen sadar bahwa seni spiritual ini pasti berada di tingkat dewa. Selain itu, itu jauh lebih kuat daripada seni spiritual tingkat dewa semu. Dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuatnya. Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa ini sepertinya berhubungan dengan kertas hitam misterius di dalam tubuhku. Gumam Muchen sambil memegang gulungan hitam dari keributan yang disebabkan oleh kertas hitam misterius itu, Muchen tahu bahwa kertas hitam misterius itulah yang telah menarik seni spiritual ini ke arahnya. Jika tidak, tidak mungkin bagi Muchen untuk mencapai tempat ini dengan kekuatannya sendiri, dan dia tidak akan diberi pilihan untuk mendapatkan seni spiritual pada tingkat ini. Meskipun dia telah mendapatkan gulungan hitam ini, Muchen masih ragu-ragu sejenak ini tidak seperti seseorang bisa mengambil seni spiritual peringkat tinggi hanya karena mereka berhasil mendapatkannya. Ini karena seseorang pertama-tama harus mengalahkan pelindungnya untuk mengambil seni spiritual. Selain itu, dari apa yang dikatakan tetua Zutian, tampaknya semakin kuat seni spiritualnya, semakin kuat pula pelindungnya. Meskipun Muchen belum pernah berhadapan dengan pelindung manapun sebelumnya, dia tahu bahwa pelindung yang digunakan untuk melindungi seni spiritual tingkat dewa tidak lemah sama sekali. Muchen menunduk dan menatap gulungan hitam di tangannya. Haruskah saya mengambilnya atau tidak? Mata Muchen berkedip sejenak sebelum dia akhirnya menjadi serius. Karena ada kesempatan seperti itu, dia tidak boleh melewatkannya. Bukan masalah besar jika dia gagal, dia hanya akan kembali dengan tangan kosong. Memikirkan hal ini, Muchen tidak lagi ragu-ragu, dan mencengkeram gulungan hitam itu dengan erat cahaya gelap yang sangat kuat dilepaskan dan langsung menyelimuti tubuh Muchen. Kemudian, baik Muchen dan gulungan hitam itu menghilang dari tempat itu. Di lokasi tertentu di aula seni spiritual, Penatua Zutian duduk bersila di dalam aula besar. Di depannya, ada seorang pria tua berambut putih. Di depan mereka, mereka dengan lembut akan menempatkan potongan-potongan di gobor dari waktu ke waktu. Di dalam aula besar, ada selusin orang lain yang duduk dengan mata tertutup. Jelas bahwa mereka saat ini sedang berkultivasi. Ohoho, aku ingin tahu apakah salah satu dari orang-orang kecil ini akan berhasil mendapatkan seni spiritual tingkat dewa kali ini. Selama beberapa tahun terakhir, hanya Shen Changsheng dan Li Suantong yang berhasil mendapatkan seni spiritual tingkat dewa selama tahun pertama mereka, bukan. Orang tua berambut putih di depan Penatua Zutian terkekeh sambil meletakkan sepotong papan. Itu tergantung pada suasana hati aula seni spiritual jika suasana hati sedang buruk dan telah memperkuat pelindung, itu akan menjadi jauh lebih sulit. Penatua Zutian tersenyum dan melanjutkan berbicara, namun, ada beberapa yang kuat di antara para siswa baru kali ini. Saya pikir itu mungkin bagi mereka untuk mendapatkan seni spiritual tingkat dewasemu. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan mengangguk tepat ketika dia hendak berbicara lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari dalam aula, sebuah fluktuasi berdesir keluar. Itu berasal dari sebuah kesadaran yang tidak terlihat seperti manusia. Seseorang melakukan kontak dengan seni spiritual di wilayah inti koleksi seni spiritual. Ketika pikiran ini disampaikan, ekspresi Penatua Zutian dan lelaki tua berambut putih itu berubah. Potongan papan mereka jatuh ke goboard dan benar-benar menghancurkan papan dan meja. Seni spiritual dari wilayah inti. Tetua Zutian dan lelaki tua berambut putih itu saling bertukar tatapan dengan keheranan. Kemudian, mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin bahkan tahap transformasi surgawi memasuki tempat itu. Bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan kontak dengan seni spiritual di dalam tempat itu? Selain itu, seni spiritual di dalam tempat itu bahkan tidak termasuk di antara seni spiritual yang dapat dipilih oleh siswa. Bagaimana mungkin seseorang bisa memasuki tempat itu? Seni spiritual itu keluar dari tempat itu dengan sendirinya. Sebuah pemikiran disampaikan kepada mereka. Apa? Penatua Zutian dan lelaki tua berambut putih itu akhirnya tercengang. Seni spiritual benar-benar keluar dengan sendirinya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal ini terjadi. Di dalam aula besar, selusin sosok, yang sedang berkultivasi, juga membuka mata mereka. Kejutan memenuhi wajah mereka. Ini juga pertama kalinya sejak mereka menjaga aula seni spiritual, mereka mendengar hal seperti itu terjadi. Seni spiritual apa itu? Penatua Zutian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seni spiritual yang disimpan di dalam wilayah inti aula seni spiritual dianggap sebagai harta karun bahkan di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Biasanya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka biarkan seorang murid dapatkan. Kesadaran yang tidak manusiawi itu terdiam sejenak sebelum merespon, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa. Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa. Penatua Zutian dan lelaki tua berambut putih itu tertek mata mereka segera menyusut sedikit dan bertanya, apakah itu seni spiritual kuno yang tidak pernah berhasil dipelajari oleh siapapun? Ya, Penatua Zutian menger tidak diketahui kapan Akademi Spiritual Surga Utara memperoleh seni spiritual ini. Namun, sejak mereka mendapatkannya, tidak ada yang berhasil mempelajarinya. Bahkan kepala sekolah telah mencoba mempelajarinya, dan masih gagal. Menurut apa yang dikatakan oleh kepala sekolah mereka, Kitab Rasi Bintang Empat Dewa, adalah sebuah seni spiritual yang kuat yang mungkin lahir dari sebuah kitab kuno. Akan sangat sulit untuk mempelajarinya tanpa Kitab Suci Kuno. Tapi mengapa situasi seperti itu terjadi sekarang? Siapa yang memperoleh seni spiritual ini? Penatua Zutian bertanya. Udara bergetar dan cahaya berkumpul di dalam aula. Pada akhirnya, itu memadat menjadi seorang anak laki-laki tampan dengan tubuh ramping. Ketika Penatua Zutian melihat sosok yang dibentuk oleh cahaya, matanya dipenuhi dengan keter dia bergumam, jadi itu adalah Mucen. Anak laki-laki itu tidak sederhana. Tidak hanya dia memiliki esensi jiwa sembilan neteh ber, dia bahkan menyebabkan, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa, bergegas ke arahnya dengan sendirinya. Tetua Zutian terkeke dan matanya bersinar. Sungguh pria kecil yang menarik. N. Bab 194 Pelindung Ketika Mucen membuka matanya sekali lagi, sungai cahaya telah L sebagai gantinya, aula emas gelap telah muncul di depannya. Aula ini cukup luas dan tampak berdenyut dengan hawa dingin seolah-olah terbuat dari logam. Mata Mucen menyapu aula besar itu dan menatap ke tengah aula dengan ekspresi serius. Di lokasi itu, ada bayangan yang berdiri diam. Dari penampilannya, itu tampak seperti baju besi hitam yang berat. Baju besi hitam tebal ini diukir dengan banyak garis hitam dan mengeluarkan perasaan misterius. Mucen menatap baju besi hitam tak bernyawa itu dan merasakan bahaya dar pada saat yang sama, dia diam-diam mengedarkan energi spiritualnya di dalam tubuhnya. Kaca Tepat ketika Mucen melihat dengan hati-hati pada baju besi hitam tak bernyawa itu, suara klik terdengar dari batch seolah-olah ada sesuatu yang telah diaktifkan. Kemudian, Mucen melihat sepasang lampu merah yang dipancarkan dari baju besi itu. Sepertinya baju besi itu menatapnya dengan dingin. Ketika cahaya merah memfokuskan dirinya pada tubuh Mucen, gelombang cahaya hitam perlahan melonjak keluar dari baju besi hitam dan tekanan energi spiritual yang kuat dilepaskan dari baju bi. Penyusup Anda akan bisa mendapatkan seni spiritual jika Anda mengalahkan saya. Sebuah suara tanpa emosi bergema keluar dari baju besi hitam. Apakah Anda pelindung seni spiritual? Mata Mucen terfokus. Jelas bahwa baju besi hitam itu bukan manusia dan merupakan barang khusus seperti boneka. Rupanya, ini adalah pelindung yang telah disebutkan penatua Zutian sebelumnya. Dengu Setelah suara pelindung itu memudar, sebuah platform batu perlahan-lahan muncul dari balik baju besi hitam. Cahaya hitam bersinar di atas panggung batu dan sebuah gulungan hitam samar-samar terlihat di dalam cahaya hitam. Binatang-binatang ilusi terkumpul di gulungan itu dan binatang-binatang ini mengeluarkan raungan kuno tanpa henti. Ini adalah, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa. Selama Mucen mengalahkan pelindung misterius di depannya, dia akan bisa mendapatkan seni spiritual ini. Tatapan Mucen perlahan-lahan menjauh dari, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa, dan menuju ke arah pelindung dengan baju besi yang berat dia merasa itu akan menjadi jalan yang cukup sulit. Bagaimanapun juga, dia sudah merasakan tekanan yang sangat besar yang keluar dari pelindung itu bahkan tanpa menyerangnya. Tekanan ini sangat kuat dan Mucen sadar bahwa dia bukanlah lawannya. Mucen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit jelas bahwa seni spiritual pada tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa baru. Namun, siapa yang menyangka bahwa kertas hitam misterius di dalam tubuhnya sebenarnya telah memanggil, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa, dari dalam. Tepat ketika Mucen menghela nafas tak berdaya, cahaya hitam sudah mulai menyembur keluar dari baju besi sedingin SP lindung tekanan energi spiritual yang luar biasa dipancarkan dari dalamnya. Sang pelindung tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah maju suara benturan logam bisa terdengar. Pada saat yang sama, pelindung itu berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melesat tepat di depan Mucen. Kemudian, ia melepaskan pukulan langsung ke arah Mucen. Ketika pukulan ini dilepaskan, energi spiritual hitam yang dahsyat telah menyerbu ke depan seperti ular angin kuat yang dibentuk olehnya sebenarnya telah meledakkan udara di depannya. Ketika Mucen menyadari sang pelindung mendekat dengan agresif, ekspresinya berubah mundur bukanlah pilihan lagi. Jadi, dia hanya bisa mempertahankan diri dengan menyerang. Dia juga melancarkan pukulan dan empat segel kematian tanpa batas dipadatkan dan melektus ke arah pukulan pelindungnya. Bang bang bang. Namun, segel kematian tanpa batas yang tumpang tindi itu benar-benar terlempar secara paksa ketika melakukan kontak dengan serangan dari pelindung. Sisa kekuatan dari serangan itu menghantam lengan Mucen saat dia melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia telah melindungi dirinya sendiri, tubuh Mucen masih terlempar. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan rasa sakit yang menyengat keluar dari lengannya. Tubuhnya terbang kembali beberapa ratus meter sebelum akhirnya berhenti. Meskipun Mucen menstabilkan tubuhnya, dia sangat terkejut. Pelindung itu terlalu kuat. Dari perkiraannya, armor berat ini sudah melampaui tahap fusi surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapinya sekarang? Mucen menatap gulungan hitam di atas panggung batu di depannya dan tertawa pahit. Penatua Zutian benar. Jika seseorang terlalu serakah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak jauh dari situ, sang pelindung tidak memberikan kesempatan bagi Mucen untuk beristirahat sebaliknya. Ia menerjang maju dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan Aula bergetar. Serangan yang kuat melonjak keluar darinya ke arah Mucen. Melihat ini, ekspresi Mucen menjadi gelap dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terus menghindari serangan itu. Dari lokasi tertentu di dalam Aula Seni Spiritual, Penatua Zutian dan yang lainnya mengangkat kepala mereka di depan mereka, sebuah layar cahaya telah terbentuk dan di dalam layar cahaya ini, pemandangan pelindung yang mengejar Mucen ditampilkan. Meskipun si kecil itu cukup beruntung untuk mendapatkan, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan pelindungnya. Pria tua berambut putih itu menyaksikan adegan ini sambil tertawa. Penatua Zutian juga mengangguk Danman, pelindung dari, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa, setara dengan tahap awal tahap transformasi surgawi. Mucen hanya berada di tahap akhir tahap roh. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar, kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi oleh teknik. Ketika Mucen berhasil mengalahkan Yang Hong, yang berada di tahap tengah tahap fusi surgawi, tetua Zutian cukup terkejut. Namun, dia tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan yang mustahil. Tetapi menilai dari apa yang terjadi saat ini, penatua Zutian hanya bisa mengatakan bahwa tidak terbayangkan bagi Mucen untuk mengalahkan pelindungnya sendiri. Sepertinya si kecil ini tidak akan bisa mendapatkan, Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa. Sejujurnya, aku sebenarnya ingin melihat apakah si kecil ini akan berhasil mempelajari seni spiritual. Orang tua berambut putih itu tersenyum. Tetua Zutian menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak bisa dihindari. Aturan diputuskan oleh Aula Seni Spiritual. Kami hanya bisa membantunya dan tidak bisa mengubah aturan. Jika Mucen gagal mengalahkan pelindung, maka kita hanya bisa bermain sesuai aturan. Orang tua berambut putih itu mengangguk dan menatap layar cahaya. Pada saat ini, Mucen benar-benar dalam keadaan canggung. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saat Mucen mundur, dia sekali lagi disambar angin kencang yang dibentuk oleh serangan pelindung. Udara meletus dan cobaan panjang terbentuk saat kaki Mucen meluncur melintasi Aula. Pada saat ini, darah telah keluar dari mulutnya. Mucen menyeka bekas darah dari mulutnya, tetapi pada saat yang sama, hatinya berantakan. Setiap serangannya tampak rapuh seperti selembar kertas di hadapan pelindung. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan. Bahkan jika dia telah maju ke tahap fusi surgawi, dia tidak akan bisa mengalahkan pelindung ini. Namun, dia setidaknya akan bisa bersaing dengannya dan tidak akan berada dalam kondisi canggung seperti sekarang ini. Mata Mucen berbinar dan dia mengirimkan kesadarannya ke lautan auranya untuk mencari Sembilan Netehbert. Dalam situasi ini, dia benar-benar membutuhkan sedikit bantuan. Di dalam lautan auranya, Sembilan Netehbert merentangkan sayapnya dengan malas dan merespons, jangan datang mencariku. Kekacauan ini bukan disebabkan olehku, jadi kamu harus mencari pelakunya. Mendengar ini, Mucen tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah kertas hitam misterius di dalam lautan auranya pada saat ini, yang terakhir berada dalam keadaan yang benar-benar damai. Namun, cahaya ungu samar terlihat memancar darinya. Sayangnya, Mucen tidak dapat melakukan apapun pada kertas hitam misterius itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kekuatan pelindung tidak lemah. Menilai dari kekuatanmu saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kalahkan. Tapi terkadang, tidak perlu untuk mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Aulah seni spiritual mungkin adalah artefak spiritual yang luar biasa dan pelindungnya dikendalikan olehnya. Selama Anda bisa memutuskan hubungan antara pelindung dan aulah seni spiritual, boneka ini tidak akan bisa bergerak sama sekali. Melihat ekspresi sedih Mucen, sembilan neteh bert mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan lantang. Utuskan tautannya. Mucen tertegun, tetapi dia dengan cepat bertanya, bagaimana? Bagaimana saya bisa tahu? Sembilan neteh bert mengepakkan sayapnya yang tercemar api hitam. Jelas sekali bahwa ia sangat tidak puas karena Mucen datang mencarinya setiap kali ia tidak tahu solusi untuk masalahnya. Mucen menghel burung dan kertas itu pada dasarnya bertindak seperti dewa. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di dalam aulah, tubuh Mucen terlempar sekali lagi. Untungnya, dia tidak berani bertarung langsung melawan pelindungnya. Sebaliknya, dia terus-menerus menghindarinya untuk mengulur-ulur waktu. Pada saat ini, matanya berkedip dengan cepat untuk memutuskan hubungan antara pelindung dan aulah seni spiritual. Pertama-tama dia harus memahami bagaimana keduanya terhubung, bukan? Mata Mucen berkedip dan memindai melalui baju besi berat di pelindung itu. Dia bisa melihat ukiran samar berkedip di permukaan baju besi dan fluktuasi misterius terpancar darinya. Mata Mucen terfokus dengan taj fluktuasi ini. Apakah itu fluktuasi arai spiritual? Itu benar. Aulah seni spiritual mengatur arai spiritual pada tubuh pelindung untuk mengendalikannya. Selama berhasil menghancurkan arai spiritual, dia akan bisa memutuskan hubungan antara aulah seni spiritual dan pelindungnya. Sedikit kegembiraan memenuhi mata hitam Mucen. Pada saat ini, sang pelindung bergegas maju sekali lagi. Tepat ketika ia mendekati Mucen, Mucen mengambil kesempatan ini untuk memindai ukiran rumit pada baju besi itu dan dengan kuat mengingatnya dalam pikirannya. Kali ini, Mucen terpesona lagi. Namun, dia segera merangkak kembali. Matanya menjadi lebih cerah karena harapan untuk mengalahkan pelindungnya. Bang! Bang! Selanjutnya, pelindung itu terus membombardir serangannya ke arah Mucen dan Mucen terus-menerus dikirim terbang olehnya. Meskipun dia menjadi lebih terluka dan lebih banyak darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, matanya menunjukkan lebih banyak kegembiraan. Dia akhirnya bisa memahami arah spiritual yang tersusun di baju besi pelindung. Dia tahu di mana letak inti dari arah spiritual itu berada. Pelindung itu terus membuat Aula bergetar saat dia maju sekali lagi. Tapi kali ini, ketika ia mendekati Mucen dan melancarkan pukulan, yang terakhir juga mengambil langkah maju. Energi spiritual hitam pekat menyembur keluar dari tangannya dan api hitam menari-nari di dalamnya. Ketika serangan sang pelindung menghantam dadanya, serangan Mucen juga berhasil menghantam lokasi tertentu dari baju besi hitam itu. N. Bab 195 Trik Di dalam Aula, tubuh Mucen terkakinya menggores lantai yang seperti logam dan akhirnya terhempas ke pilar batu besar. Puci Darah segar menyembur dari mulut Mucen. Pada saat ini, Mucen sangat pucat. Meskipun dia telah melebih-lebihkan kekuatan pelindungnya, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan kekuatan tahap transformasi surgawi setelah menahan satu pukulan. Mucen mengusap dadanya dan mengeluarkan sepotong hitam. Potongan hitam ini menyerupai pot hitam dengan ukiran energi spiritual yang ditempatkan di permukaannya. Ini adalah artefak spiritual tingkat rendah yang telah diperoleh Mucen di dunia surga utara. Dia belum pernah menggunakannya selama ini, tapi pada saat itu, Mucen telah mengaktifkannya. Jika bukan karena pot hitam ini, sekarang, lukanya akan jauh lebih serius. Mucen membuang potongan hitam itu dan menyeka darah dari mulutnya. Kemudian, dia menatap pelindung di kejauhan. Pada saat ini, yang terakhir juga berhenti bergerak. Cahaya merah bersinar keluar dari dalam baju besi yang berat. Mucen menatap dengan tegas ke arah pelindung itu dan mengepalkan tangannya meskipun perkiraannya sebagian besar akurat, dia harus menyaksikan hasil akhirnya untuk mengetahui apakah itu memiliki efek apapun. Jika metode ini gagal memutuskan hubungan antara pelindung dan aulah seni spiritual, Mucen hanya bisa mencoba memikirkan cara lain. Saat Mucen menatap pelindung itu, tetua Zhu Tian dan yang lainnya juga mengamati layar cahaya dari lokasi tertentu. Sedikit keterkejutan muncul saat mereka melihat pelindung yang tidak bergerak. Dengan indera mereka yang tajam, mereka bisa mendeteksi sesuatu yang tidak normal. Cici. Sementara mereka terkejut, tubuh sedingin es dari sang pelindung tiba-tiba mengeluarkan energi spiritual yang tidak teratur. Kemudian, cahaya merah yang dipancarkan keluar dari dalam baju besi itu meredup sebelum benar-benar berubah menjadi hitam. Apa yang terjadi? Melihat ini, Penatua Zhu Tian terkejut dan dia bertanya dengan heran. Dia menghancurkan arah spiritual yang tersembunyi di tubuh pelindung dan memutuskan hubunganku dengan pelindung. Sebuah pemikiran disampaikan saat layar cahaya berfluktuasi. Oh, Penatua Zhu Tian dan lelaki tua berambut putih itu berseru dengan keras secara alami, mereka tahu bahwa Aula seni spiritual memiliki kemampuan untuk mengendalikan pelindung. Ini dicapai oleh Aula melalui arah spiritual yang ditempatkan di tubuh pelindung. Namun, arah spiritual ini cukup rumit. Itu tidak akan berhenti bahkan jika sebagian dihancurkan kecuali itu adalah inti dari arah spiritual. Namun, Mu Chen telah berhasil menghancurkan inti dari arah spiritual. Penglihatan dan waktu untuk menangkap kesempatan ini sungguh luar biasa. Haruskah saya terhubung kembali ke pelindung? Sebuah pemikiran yang tidak manusiawi disampaikan sekali lagi. Penatua Zhu Tian berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, meskipun dia tidak benar-benar mengalahkan pelindungnya, dia masih berhasil menghentikannya. Oleh karena itu, dia dianggap telah lulus ujian ini. Penatua Zhu Tian melirik pria tua berambut putih yang terakhir juga menganggupkan kepalanya dan berkata, anggap dia lulus. Oke, pikiran ini tersampaikan dan kesadaran yang tidak manusiawi memudar. Pria kecil itu, dia benar-benar mengejutkan. Dia benar-benar berhasil mengalahkan pelindung menggunakan metode seperti itu, seru penatua Zhu Tian. Pria tua berambut putih itu juga tersenyum dia menatap anak laki-laki itu dalam keadaan canggung di dalam layar cahaya dan bergumam, sepertinya memang ada bibit unggul di antara mahasiswa baru tahun ini. Mungkin dalam waktu dekat, dia akan memiliki kualifikasi untuk menantang para senior di puncak. Ketika itu terjadi, akan sangat menyenangkan untuk ditonton. Di dalam aula, Mu Chen akhirnya menghela nafas lega setelah menyadari bahwa energi spiritual telah benar-benar lenyap dari dalam tubuh pelindungnya. Dia segera menyeka keringat dari dahinya. Sepertinya pertaruhannya terbayar kali ini. Dengan kekuatan Mu Chen, akan sangat sulit baginya untuk secara paksa menghancurkan arai spiritual pada level ini oleh karena itu, dia hanya bisa mengamati arai spiritual dengan hati-hati dan menemukan inti dan garis arai yang penting. Dia akan menghancurkan salah satu dari mereka dan ini akan menyebabkan efek yang sepenuhnya mengganggu arai spiritual. Tentu saja, dia hanya bisa melakukan hal ini karena dia mengandalkan sembilan api netehber. Api ini bahkan mampu membakar energi spiritual. Jika tidak, dia tidak akan bisa langsung menghancurkan garis-garis arai spiritual. Sembilan netherflame ini memang sangat kuat. Muchen menatap sedikit api hitam di tubuh sedingin es dari pelindungnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Sepertinya dia harus melakukan peleburan energi spiritual yang telah disebutkan oleh sembilan netehber setelah dia keluar dari aula seni spiritual. Ketika energi spiritualnya telah menyatu dengan sembilan netehber, kesombongan dan kekuatan energi spiritualnya akan mencapai tingkat yang lain. Selain itu, pertarungan dengan pelindungnya akhirnya membuat Muchen mengerti betapa kuatnya kultifator tahap transformasi surgawi ini membuatnya cukup khawatir. Bagaimanapun, kekuatan Li Suantong mungkin bahkan lebih kuat dari pelindungnya. Jika dia tidak meningkat, dia tidak akan bisa bersaing melawan Li Suantong. Jelaslah bahwa dia, Muchen, tidak ingin melihat situasi di mana dia sama sekali tidak berdaya dalam menghadapi Li Suantong. Sepertinya saya harus bergegas dan meningkatkan kekuatan saya. Muchen bergumam pada dirinya sendiri dan merasakan sedikit urgensi dia segera menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang mengalir. Kemudian, dia perlahan berjalan ke depan, melewati pelindung dan menuju ke platform batu. Dan terhadap tindakan Muchen, pelindung tidak lagi bereaksi. Dari penampilannya, seolah-olah pemenangnya telah ditentukan. Meskipun dia terpaksa menggunakan trik. Setelah berjalan melewati pelindung, Muchen berhenti di depan platform batu. Dia menatap gulungan hitam yang tergantung di atas platform batu. Ketika dia mengamati gulungan hitam itu dari jarak dekat, dia dapat melihat bahwa empat sosok binatang yang mengelilingi gulungan itu adalah naga, harimau, burung phoenix, dan kura-kura. Saat mereka menggeram, itu cukup misterius dan terdengar kuno. Muchen mengulurkan tangannya dan memegang gulungan hitam itu pada saat ini, gulungan hitam itu tidak menolak dan membiarkan Muchen memegangnya. Pada saat Muchen memegang, seringnya muncul di wajahnya. Setelah usaha yang sangat besar, dia akhirnya berhasil mendapatkannya. Dengu. Ketika Muchen telah mendapatkan Kitab Suci Konstelasi Empat Dewa, semburan cahaya meledak dari dalam aula. Kemudian, Muchen merasakan ruang terdistorsi dan semua yang ada di depannya telah berubah. Muchen menjadi tenang dan segera melihat sekeliling kemudian, dia menyadari bahwa dia sedang menatap penatua Zutian yang memiliki senyuman di wajahnya. Di sampingnya ada seorang pria tua berambut putih. Dan lebih jauh di belakang kedua orang ini, ada selusin sosok yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kamu benar-benar beruntung dari aturannya, saat ini kamu belum memenuhi syarat untuk mendapatkan seni spiritual pada tingkat Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa. Mata penatua Zutian menyapu tubuh Muchen sambil tersenyum. Muchen mengeluarkan tawa hampa namun, jauh dilubuk hatinya, dia merasa gugup. Mungkinkah penatua Zutian dan yang lainnya berencana untuk mengambil kembali Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa. Dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan Kitab Suci Konstelasi Empat Dewa tanpa memanggil gulungan hitam misterius di dalam tubuhnya. Penatua Zutian melirik Muchen dan sepertinya tahu apa yang dia pikirkan, tenang. Karena Anda telah memperoleh Kitab Suci Rasi Bintang Empat Dewa, kami tidak akan meminta Anda untuk mengembalikannya kepada kami. Ini juga dianggap sebagai kesempatanmu. Kalau begitu saya harus berterima kasih, Penatua Zutian. Muchen merasa lega dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, Penatua Zutian tersenyum dan melambaikan lengan empat sinar lain melintas di dekat Muchen dan empat sosok muncul dari dalam. Itu adalah Luoli, Yang Hong, Mukui dan Bingking. Mereka berempat memiliki energi spiritual yang padat yang melonjak keluar dari tubuh mereka jelas bahwa mereka telah mengalami pertempuran juga. Namun, dilihat dari ekspresi mereka, mereka memegang kendali atas pertarungan tersebut. Ketika mereka berempat muncul, mereka melihat ke arah Muchen, yang berada di depan mereka namun, mereka tercengang ketika melihat ekspresi pucat dan pakaian robek Muchen. Apa yang terjadi? Ekspresi Luoli berubah dan buru-buru berjalan ke depan. Saat ini, kondisi Muchen bahkan lebih buruk dari kondisi yang dia alami setelah bertarung melawan Yang Hong. Mukui dan Bingking juga terkejut saat mereka menatap Muchen. Hanya mata Yang Hong yang mencibir. Jelas terlihat bahwa dia rela melihat Muchen dalam keadaan babak belur. Ohoho, si kecil ini bertemu dengan seni spiritual tingkat dewa dan dipukuli sampai seperti ini oleh pelindung tahap transformasi surgawi. Tetua Zutian tertawa kecil. Pelindung tahap transformasi surgawi. Ketika kata-kata ini diucapkan, Luoli, Mukui dan Bingking benar-benar tercengang mereka semua sebenarnya telah memperoleh seni spiritual tingkat dewasemu. Namun, pelindung yang mereka hadapi hanya berada di tahap tengah tahap fusi surgawi. Muchen ini sebenarnya telah bertarung melawan seorang pelindung di tahap transformasi surgawi. Tepatnya di tingkat mana seni spiritual yang dia temukan. Terlalu percaya diri. Yang Hong mencibir. Orang ini, dia pikir dia siapa. Dia sebenarnya tidak tahu kekuatannya sendiri dan bahkan berani menyentuh seni spiritual tingkat dewa. Muchen melirik ke arah Yang Hong dan sama sekali tidak menghiraukannya ini membuat wajah Yang Hong membiru. Karena saya menemukannya, saya berusaha mendapatkannya. Muchen mengarahkan senyuman ke arah Luo Li. Luo Li menggelengkan kepalanya tanpa daya dia tidak akan membuang kesempatannya karena satu upaya ini. Ohoho. Dia tidak gagal. Penatua Zhu Tian tersenyum. Tidak gagal. Luo Li dan yang lainnya membeku saat mendengar ini. Sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Mereka menatap Muchen, yang benar-benar pucat dan dalam keadaan canggung. Jika dia tidak gagal, apakah itu berarti dia telah berhasil? Muchen benar-benar mengalahkan seorang pelindung di tahap transformasi surgawi. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia menggunakan trik, itu masih dianggap sukses. Si kecil ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Penatua Zhu Tian tersenyum ke arah Muchen. Terhadap Penatua Zhu Tian, yang telah mengungkapkan rahasianya, Muchen hanya bisa tertawa kemudian, dia tersenyum ke arah Yang Hong, yang memiliki ekspresi muram, dan berkata, maaf. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ekspresi Yang Hong berubah menjadi biru sedikit rasa tidak berdaya memenuhi hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan melampaui Muchen begitu dia memperoleh seni spiritual tingkat dewasemu. Namun, siapa yang menyangka bahwa bajingan ini benar-benar akan mengalahkan pelindung tahap transformasi surgawi. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang digunakan Muchen, tapi bisakah perbedaan kekuatannya benar-benar ditutupi oleh trik, sederhana. Terima kasih. dan